Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip pembelian obat jadi ini merupakan materi pertama pada atau bagian pertama pada materi prinsip pembelian obat kemudian pertemuan selanjutnya ini nanti akan dibahas lagi mengenai prinsip pembelian obat selanjutnya nah kenapa sih seorang perawat itu harus tahu tentang prinsip pembelian obat karena nanti ketika anda berada di rumah sakit entah itu sebagai praktikan ataupun sebagai perawat salah satu tugas perawat itu adalah memberikan obat secara tepat aman dan akurat memang injeksi itu merupakan tugasnya dokter tapi nanti perawat pasti akan mendapatkan delegasi dari dokter untuk memberikan injeksi secara langsung ataupun memberikan obat secara langsung kepada pasien jadi perawat harus bisa memahami bagaimana cara kerja obat kemudian efek samping dan respon obat tersebut kepada pasien yang dikelola sudah tahu atau belum berapa prinsip benar obat ya jadi untuk prinsip benar obat itu ada ada lima ya untuk yang prinsip lima benar kemudian ada lagi prinsip lima tambahannya yang lima benar tersebut sudah sering sekali kita dengar bahkan pasti sudah anda dengar pada saat semester satu ya sudah atau belum ya atau juga sama sekarang semester dua ini ya jadi untuk prinsip lima benar yaitu benar pasien benar obat benar dosis benar waktu dan benar rute sementara untuk prinsip lima tambahan prinsip lima benar tambahan yang akan dibahas pada part dua adalah benar pengkajian benar dokumentasi kemudian benar pendidikan kesehatan pasien benar evaluasi dan benar penolakan oleh pasien pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu prinsip lima benar yang utama atau yang sejak dulu sudah ada yaitu benar pasien obat dosis waktu dan rute untuk benar pasien berarti bagaimana caranya agar mendapatkan data mengenai pasien yang tepat kemarin sudah dibahas juga cara identifikasi pasien agar tidak salah ini merupakan manifestasi merupakan implementasi dari pasien safety yang lain kemudian benar obat berarti obat yang diberikan harus seles dosisnya harus pas waktunya harus tepat dan rutenya juga harus tepat apakah harus diberikan secara oral atau parenteral yang pertama benar pasien jadi nanti kalau di rumah sakit itu kadangkala menemui nama pasien yang sama jadi untuk memastikan agar benar pasien ingat kembali yang pertama adalah memeriksa identitas pasien dan menyebutkan nama pasien langsung sendiri misalnya benar dengan ibu dia gitu jadi langsung disebutkan pasiennya baru nanti dilihat gelang identitas pasien atau selain itu memeriksa id bisa dengan mengecek langsung ke pasien agar menjawab secara verbal atau non verbal jadi bisa benar dengan saudara dia anggukan berarti responan verbal kemudian jika tidak bisa bisa tanyakan kepada keluarga atau kalau verbal berarti bisa langsung menjawab ya benar seperti itu cara untuk memastikan benar pasien karena dulu pernah terjadi kejadian sama pasiennya kemudian cuma dicek namanya oh iya benar namanya tapi ternyata obatnya salah nah ini sangat risiko terhadap risiko terhadap pasien makanya benar pasien merupakan salah satu standar keselamatan pasien juga kemudian yang selanjutnya benar obat nah pastikan obat yang anda berikan itu sudah sesuai dan sudah tepat bagaimana caranya agar benar obat kita harus memegang pedoman pemberian obat yaitu sebelum memberikan obat periksa kartu medikasi pasien atau catatan dokter mengenai pengobatan atau medikasi yang dilakukan oleh pasien kita harus catat dulu harus tahu dulu apa saja sih obat yang diberikan kepada pasien apakah ada antibiotiknya atau ada analgetiknya atau anti-inflamasi itu perlu kita cek di kartu medikasi atau catatan dokter selanjutnya bandingkan label pada kemasan dengan catatan medis pasien kira-kira sama atau tidak misalnya di label dilihat lagi labelnya oh tepat nih sefotaksim dilihat lagi di catatan medis pasien oh pasien mendapatkan 3 kali atau 2 kali 200 miligram sefotaksim berarti ini sudah pas selanjutnya periksa ulang label sebelum obat diberikan label diperiksa untuk mengetahui apakah masih bagus tanggalnya masih baru kemudian dosisnya sudah tepat atau belum dan yang utama adalah nama karena kita kemarin sudah membahas juga ya banyak nama obat yang mirip dan rupanya juga mirip ucapannya mirip atau kemarin kita sebut dengan nah kapan sih kita harus membaca label pada obat sebelum memberikan obat kita harus membaca label sebanyak 3 kali yaitu yang pertama saat melihat botol atau kemasan kemudian sebelum menuangkan obat atau kalau injeksi berarti menghisap obat dan setelah menuang atau menghisap obat ini merupakan ketelitian ya harus teliti harus 3 kali benar-benar melihat label obat entah itu obat oral ataupun injeksi nah jika memang label tidak bisa terbaca oleh kita maka tidak boleh diisi atau tidak boleh dipakai isinya dan harus dikembalikan ke farmasi kalau memang kita tidak jelas dengan obat tersebut kita bisa kembalikan ke farmasi atau bisa ditanyakan dulu bagaimana sih kondisi obat tersebut selanjutnya pada benar obat itu terdapat komponen dalam perintah pengobatan atau kita biasa sebut resep saat melihat resep harus dipastikan dulu tanggal dan perintah resep tersebut ditulis ini harus ada pada resep harus lengkap kemudian nama obat nama obat biasanya kan kurang jelas ya kita harus kalifikasi dulu sudah tepat belum obat yang dimaksud kemudian dosis obat jadi berapa kali berapa minigram berapa CC Anda harus teliti di kemasannya apakah kemasannya itu mengandung bahan dalam satuan gram atau CC atau mili kemudian rute atau cara pemberian nah ini rute juga penting diberi penting diperhatikan agar tidak salah rute nanti juga bisa gawat ya kalau sampai salah rute kemudian frekuensi pemberian nah bagaimana atau berapa kali obat tersebut diberikan apakah satu kali dua kali atau tiga kali kemudian yang penting juga adalah signature ya jadi harus ada tanda tangan dokter atau penanggung jawab pasien tersebut demikian untuk benar pasien dan benar obat kalau ada yang ditanyakan bisa chat di forum diskusi oke saya lanjutkan selanjutnya adalah benar dosis nah kenapa harus benar dosis karena Anda tahu kalau dosis yang berlebihan itu bisa membahayakan pasien makanya kita sebagai perawat harus memberikan dosis yang sesuai kebutuhan kalau sedikit nanti pasien tidak sembuh kalau terlalu banyak itu juga bisa over dosis makanya harus punya pengetahuan menghitung dosis obat nah disini saya akan bahas penghitungan dosis itu bukan dari sisi dokter ya tapi dari sisi perawat kalau dari sisi dokter harus tahu misalnya anak dengan atau orang dewasa dengan berat badan seperti dengan berat badan seukuran ini misalnya 50 kilo berapa sih kebutuhan obatnya itu adalah tugas dokter tapi tugasnya perawat adalah menghitung berapa resep yang sudah dituliskan oleh dokter untuk benar dosis bisa ingatkan kembali untuk memeriksa dosis sebelum memberikan obat sudah jelas sudah benar atau belum obatnya kemudian konsultasikan dengan dokter jika terdapat keraguan tentang dosis ini tidak hanya berlaku pada dosis tapi juga nama obatnya obatnya kalau misalnya kita ragu-ragu kita kurang yakin dengan yang kita lihat atau dengan yang kita hitung misalnya kita cari lho berat badan segini kok dapatnya dosis segini sudah pas atau belum selanjutnya hati-hati dengan obat ampul ya obat ampul itu harus kita perhatikan kalau vial kan biasanya yang besar itu ya yang ada tutup karetnya kalau vial itu bisa lebih mudah ya biasanya kan isinya serbuk yang di encerkan nah biasanya isinya dalam satuan gerang tapi kalau untuk obat obat ampul yang seperti kaca itu ya botol kaca kecil-kecil itu itu bisa bisa jadi isi obatnya dalam satuan miligram atau CC bagaimana cara menghitung dosis obat sudah diajari belum ya di farmakologi ini nanti bisa disinkronkan juga dengan di farmakologi ya cara menghitung dosis obat adalah jika obat itu sirup maka rumusnya order dokter dibagi sediaan obat kali pelaruk rumus ini juga berlaku untuk obat oral dan obat intravena atau biasa disebut bukan hanya intravena ya tapi disebut parenteral bisa jadi injeksi melalui muskular atau intrakutan subkutan dan intravena selanjutnya bagaimana contoh kasus dari penghitungan tersebut nah ini bisa kita lihat contoh kasusnya misalnya dokter memberikan resep sanmol sebanyak 120 miligram sedangkan sediaan obat itu 240 miligram dalam setiap 5 mili berarti berapakah obat yang harus diberikan ke pasien kita langsung masukkan dan di rumusnya yaitu rumus sediaan dibagi resep dokter kemudian dikali dengan pelaruknya nah sediaan sediaan sediaannya itu 240 miligram kemudian yang diresepkan 120 jadi rumusnya yang diresepkan dokter dibagi sediaan kali pelaruk yaitu 5 mili ya bisa dihitung berapa berarti yang harus diberikan 2,5 mili silahkan dihitung sendiri sudah tepat atau belum contoh lagi misalnya pasien harus mendapatkan atau pasien diberikan metronidazole injeksi 3x150 miligram sedangkan sediaan obat injeksi setiap 100 mili adalah 500 miligram berapa obat yang harus diberikan kita masukkan lagi ke rumus berarti ini kan sekali pemberian 3 kali ini hanya istilahnya frekuensi kan tapi kalau sediaan obatnya tetap 100 untuk obat yang diorder itu 150 miligram dibagi 500 miligram kali 100 mili karena setiap 100 mili ada 500 miligram jadi yang harus diberikan adalah 30 miligram 30 mili bagaimana sudah paham sampai disini nanti di rumah sakit akan lebih kompleks dan lebih teliti ya apalagi kalau Anda berada di ruang anak karena di ruang anak itu dosisnya kecil-kecil kalau di dewasa masih saya rasa masih gampang menghitungnya karena dosisnya besar tapi kalau di anak dosisnya kecil kemudian Anda juga harus tahu berapa strip sih yang harus diberikan jika pasien diberikan injeksi misalnya 150 miligram termidazol atau injeksi 100 miligram cefotaksim ini harus Anda ketahui karena injeksi injeksi itu akan selalu diberikan oleh perawat pagi siap siang setiap hari jadi harus didajari saya harapkan nanti Anda sudah paham bagaimana cara oplos atau meracik obatnya selanjutnya ada contoh kasus lagi nah misalnya nih misalnya ada pasien yang mendapat injeksi cefotaksim 3x200 miligram terdapat sediaan cefotaksim 1 gram dalam vial yang diencerkan dengan akuade sebanyak 10 mili berapakah obat yang harus diberikan kemudian berapa strip jika spuit atau cerum yang Anda gunakan itu jarum injeksinya berisi 10 cc tetap tetap sama kita masukkan rumusnya kita jadikan miligram karena ordernya adalah 200 berarti 200 miligram dibagi 1000 miligram kali 10 mili sama dengan 2 mili kalau misalnya Anda menggunakan spuit 10 cc berarti kita ambil 2 strip tapi tidak mungkin kita pakai yang besar kalau cuma 2 mili paling nanti pakai yang 5 atau spuit yang 3 cc oke tadi penjelasan mengenai benar dosis selanjutnya benar waktu Anda tahukah maksudnya benar waktu jadi benar waktu merupakan momen atau saat yang harus dilakukan dimana obat itu harus diberikan sesuai waktunya nah saya tanya dulu nih pernah sakit dan dapat resep sudah belum menerapkan benar waktu ini jadi dosis obat harian itu pasti oleh dokter akan diresepkan 2 kali sehari atau 3 kali sehari dan ya mungkin ada sih yang sampai 4 kali sehari saya tanya nih kalau misalnya Anda sakit dan dapatkan obat 3 kali sehari ya obatnya 3 kali sehari jika diberikan atau Anda minum obat pagi itu jam 6 maka nanti minum obat lagi jam berapa ya nah nanti bisa chat di forum diskusi ya pengalaman Anda kalau minum obat syukur-syukur sih nggak pernah minum ya tapi apakah sampai sebesar ini tidak pernah minum obat gitu harus diingat dalam sehari itu ada 24 jam kalau misalnya dapat 2 kali sehari ya 24 dibagi 2 3 kali 24 dibagi 3 dan kalau 4 kali 24 dibagi 4 Anda bisa hitung sendiri kalau dapat atau minum obat jam 6 berarti nanti siang kalau 3 kali ya kalau dapat obat jam 6 nanti siang lagi jam berapa kemudian malam jam berapa jangan meminum obat itu tanpa menghitung waktu ya pokoknya saya minum setelah sarapan setelah makan siang dan setelah makan sore padahal sarapannya jam 8 makan siang jam 12 makan malam jam 4 jam 5 misalnya ini tentu kurang tepat karena Anda harus ingat berapa waktu yang diberikan itu jadi pembagi dalam 24 jam ya jadi mulai sekarang Anda bisa hitung kalau jam 6 itu siang jam berapa jam 7 itu siang jam berapa itu beda-beda jangan pokoknya pokoknya ya pokoknya setelah makan biar gampang itu yang perlu diperhatikan di benar waktu ini juga diterapkan ke pasien dan sebelum menerapkan ke pasien saya mau menanyakan penerapan Anda terhadap Anda sendiri oke selanjutnya mengenai benar rute atau cara pemberian kita tahu banyak sekali cara-cara atau rute dalam pemberian obat pilihannya adalah bagaimana absorpsinya kemudian farmakodinamik farmakokinetik gitu ya berapa waktu paruhnya kemudian berapa lama efeknya nah ini yang menjadi pertimbangan obat apa atau rute apa yang dipilih oleh pasien jadi sebenarnya banyak rute yang sering dipakai tergantung dari konten atau jenis obatnya rute yang sering dipakai yang pertama adalah oral kemudian sublingual ada melalui bukal kemudian topikal ada inhalasi dan parenteral kita nanti akan bahas yang oral sublingual bukal topikal dan parenteral serta supos ya jadi kalau inhalasi itu anda tahu sendiri lah itu berarti secara dihidup ya misalnya pada pasien asma yang bisak nafas harus cepat obatnya maka dia butuh inhalasi nah dalam rute ini jangan dilupakan juga yang harus perhatikan adalah gunakan teknik dan cara yang tepat pada saat memberikan obat oke nanti untuk implikasi dalam keperawatan jika anda memberikan obat oral nilai kemampuan klien dalam menelan apakah pasiennya itu mampu dalam menelan kalau misalnya tidak mampu berarti kita harus cari cara lain kalau misalnya tetap pasien tersebut dapat obat oral berarti kita bisa pasang NGT untuk memasukkan obat tapi biasanya dokter akan memberikan advice itu sesuai dengan kondisi pasien apakah pasiennya bisa menelan atau pasiennya harus diberikan injeksi itu pasti sudah direncanakan dengan baik kemudian kalau anda memberikan obat parental jangan lupakan teknik aseptik meskipun sekarang untuk obat intravena sudah melalui selang atau bolus tetap harus menggunakan teknik aseptik pada suntikan jarumnya selanjutnya berikan obat pada tempat yang sesuai dan tetaplah bersama klien sampai obat benar-benar telan biasanya kan kalau di rumah sakit bagiin obat dibagi aja ini bu obatnya buat siang ini bu obatnya buat pagi ini pengalaman saya saat di rumah sakit padahal harusnya tetaplah bersama klien sampai obat benar-benar ditelan jangan-jangan obatnya nanti dibuang yang enggak juga tapi ini adalah antisipasi untuk memastikan kalau pasiennya benar-benar minum obatnya nah ini gambaran dari pemberian obat tersebut nah ini yang oral ini disukaian anak ini sirup bentuknya kalau yang biasa kita bisa pakai tablet atau kapsul kemudian yang kedua adalah sublingual nah ini gambarnya obat sublingual kemudian bukal sudah pernah belum anda menggunakan obat seperti ini kemudian ini parenteral nah ini ini parenteral ada empat macam ya ada intrakutan intravena kemudian subkutan dan intramuskular kemudian topikal ini contohnya saja topikalnya adalah tetes telinga topikal itu banyak ada yang tetes mata ada yang salep kulit itu topikal kemudian supositoria supositoria berarti masuk melalui retum atau anus oke kita bahas yang pertama adalah pemberian obat oral pemberian obat oral ini paling banyak digunakan atau lebih dimenati oleh pasien karena paling aman kemudian murah mudah dan nyaman jadi Anda tahu ya kalau kita sakit itu pasti yang pertama dicari adalah obat oral nggak mungkin kita itu sakit terus dari injeksi karena itu harus rumah sakit tapi kalau oral kita bisa langsung beli di apotik dengan catatan bukan antibiotik tapi oral ini ada kelemahannya jadi obat oral itu aksinya lambat kemudian rasa dan bau obat yang tidak enak pasti kalian masih ingat nggak kalau waktu kecil diminumin obat itu kesukaan marah-marah dan nangis ya kemudian tidak cocok untuk pasien mual dan muntah dengan kesadaran serta pasien yang sedang ada gangguan menelan ataupun sedang dipasang NGT karena hisap rambung kenapa dia aksinya lambat karena ternyata obat oral itu asopsinya 30-40 menit dan waktu puncaknya 1-1,5 jam reaksinya bisa kita rasakan setelah 1-1,5 jam nah ini salah satu kelemahan dari obat oral tapi tetap dia paling banyak digunakan karena kelebihannya lebih banyak kemudian selanjutnya pemberian obat sublingual anda tadi sudah lihat gambarnya ya obat sublingual berarti adalah pemberian obat dengan meletakkan obat di bawah lidah jadi benar-benar lidah yang dalam itu yang bagian dalam nah gitu kemudian obatnya diletakkan di bawah lidah dibiarkan sampai diabsopsi nah ini cara kerjanya lebih cepat karena setelah diabsopsi langsung menuju pembuluh darah reaksinya satu menit cepat ya setelah minum obat sudah reaksi satu menit dan kita atau pasien bisa merasakan setelah tiga menit reaksi pada pasien atau yang dirasakan pasien itu setelah tiga menit biasanya obat-obatan sublingual ini adalah contohnya nitroglycerin nah tahu ya nitroglycerin ya kalau pada pasien jantung atau pasien kardiofaskular itu kan sering nyeri dada nah ini bisa dinetralkan langsung dengan nitroglycerin akan cepat nyerinya cepat hilang ini lebih cepat dari injeksi kemudian tensifas kalau tensinya sedang naik nah langsung bisa diberikan obat ini atau obat sedokart ini contoh dari obat sublingual selanjutnya selanjutnya pemberian obat bukal nah kalau sublingual berada di bawah lidah kalau bukal itu diletakkan antara gigi dan selaput lendir tadi bisa dilihat lagi gambarnya itu obatnya kan berada di selaput lendir pada pipi bisa di bagian kanan atau kiri ini kalau misalnya sering penggunaannya harus berganjian antara pipi kanan dan pipi kiri nah karena ini diletakkan di selaput lendir maka kontraindikasi atau obat ini tidak dapat diberikan pada pasien dengan stomatitis di seluruh mulut kalau ada stomatitis atau bahasa awamnya adalah saryawan maka tidak boleh diberikan obat secara bukal lagi pula obat ini juga jarang digunakan karena yang menggunakan obat bukal adalah jenis enzim dan preparat hormon ini jarang karena pasien itu kebanyakan minum obat untuk menyembuhkan penyakit ya bukan untuk jenis enzim atau hormon kemudian pemberian obat parenteral kalau parenteral itu adalah berarti setiap salur pengobatan selain enteral atau saluran pencernaan jadi anda bisa bedakan enteral dan parenteral kalau enteral itu berarti berhubungan dengan saluran pencernaan kalau parenteral itu selain saluran pencernaan bisa apa saja ya itu tadi bisa melalui intrakutan intensi intrakutan kemudian sebutan intramuskular dan intravena sebenarnya pada semester ini kita itu harus belajar mengenai cara pemberian injeksi jadi kalau saya yang memberikan skilletnya ya saya minta pasien itu suntik-suntikan tapi cari yang aman ya aman itu hidrakutan sama hidravena ya meskipun tetap ada efeknya ya aman juga jarum masa enggak ada efeknya tapi alhamdulillah selama ini baik-baik saja tidak ada efek samping yang begitu bahaya pada mahasiswa tapi ini akan menjadi kenangan ya kalau belum jadi mahasiswa perawat kalau belum merasakan rasanya disuntik dan di infus gitu ya cuman karena kondisinya masih seperti ini jadi kita belum bisa untuk skillet pemberian obat pada semester ini insyaallah akan dilakukan di semester depan nanti kita tunggu instruksi kita tunggu kabar lagi ya baik untuk parinteral berarti bisa melalui injeksi intrakutan kemudian subkutan ada intramuskular dan intrahena ini gambaran dari sudut cara pemberiannya jadi nanti bisa anda lihat perbedaannya ya dari yang intrakutan gambarnya agar-agar pecah ya tapi masih bisa dibaca ini adalah penampang kulit kulit itu terdiri dari epidermis dermis jaringan subkutan dan muskular atau istilahnya adalah otot untuk subkutan untuk intrakutan kita bisa lihat dia hanya berada di epidermis benar-benar di bawah kulit dengan sudut 10 sampai 15 derajat kalau sudutnya terlalu banyak nanti tidak berhasil jadi harus menghatikan sudutnya kemudian intravena ini berarti di dermis tepatnya adalah mulut darah ini membutuhkan suatu keahlian juga ya atau jam terbang nanti kalau terbiasa jasus-jasus itu enak ya kalau Anda pertama belajar untuk suntik intravena harus punya feel ya harus punya feel punya feeling sudah masuk belum ya kalau sudah terasa kenyal itu berarti dia sudah masuk ke bumbu darah kemudian subkutan nah subkutan ini terhadap miring juga ya 45 derajat agar bisa mencapai jaringan subkutan dan yang terakhir intramuskular ini berarti di jaringan otak baik kita mulai penyelesaian pertama intrakutan nah menurut mahasiswa sentikan intrakutan ini luar biasa ya lebih sakit dari intravena katanya kalau saya pribadi memang lebih sakit intrakutan karena efeknya itu rasanya seluruh badan kalau intravena itu kan di bumbu darahnya yang terasa sakit area atau lokasi pendidikan tapi kalau intrakutan saya pribadi rasanya itu seperti set seluruh badan itu merasakan lebih nah untuk intrakutan injeksinya berada di lapisan dermis atau biasa kita sering di bawah permukaan kulit berarti lebih tepatnya adalah di epidermis ya kemudian lokasinya bisa lengan bawah lengan bagian bawah dalam dan bunggung bagian atas nah biasanya anda bisa lihat lengan bagian bawah anda yang bagian dalam nah itu dilihat lokasi yang bersih atau bebas dari vena jadi di pilih lokasi yang bersih bebas dari vena kemudian sudutnya ini 10-15 derajat ini biasa digunakan untuk tes tumor kulitnya jadi apakah anak itu mengalami dibisi atau tidak kemudian bisa vaksin vaksin BCG biasanya pada anak-anak nah kalau vaksin BCG ya diberikannya di lengan atas bagian kanan kemudian bisa untuk anestesi lokal nah kalau misalnya mau jahit luka sobek misalnya atau mau menjahit bagian vagina misalnya ini bisa menggunakan anestesi lokal biar tidak sakit misalnya anestesi lokalnya pakai interakutan dan skin test alergi nanti sebelum memberikan obat ke pasien harus melakukan skin test misalnya nih kasih sefotaksim atau seftriakson sebelum diberikan ke pasien harus skin test alergi enggak ya pasiennya terhadap antibiotik ini nanti setelah anda memberikan suntikan di bagian di lengan bagian bawah bagian dalam suntik di situ kemudian sampai bentuk gelembung jangan di usap gelembungnya nanti pecah nah itu nanti kalau dia muncul diberikan lingkaran diameternya sekitar 2 sampai 5 cm lah ya itu nanti dilihat sekitar suntikan itu merah-merah gatel atau enggak kalau misalnya enggak berarti pasiennya aman tidak alergi kalau sampai muncul pintil-pintil kemudian gatel berarti alergi selanjutnya subkutan injeksi ini diberikan dengan menusuk area di bawah dermis nah ini untuk subkutan jangan dilakukan jika area suntikannya itu nyeri kemudian merah pruritus pintil-pintil atau edem bengkak ya tidak boleh dilakukan untuk injeksi dengan sudut 45 derajat subkutan ini bisa diberikan untuk kepentingan vaksin kemudian obat preoperasi insulin dan heparin nah ini biasanya pada pasien-pasien DM diabetes ini butuh yang namanya injeksi insulin makanya untuk injeksi subkutan insulin harus dilakukan rotasi jangan di tempat yang sama setiap saat setiap waktu setiap kali memberikan suntikan nah bagaimana dosis insulin nah sama ya rumusnya dengan yang kita bahas di dosis obat misalnya dosis yang diminta 6 international unit dosis yang tersedia 40 international unit spuit yang tersedia 1 milinya 80 strip berapa strip yang harus diberikan kita bisa hitung order dibagi sediaan kali ini sih stripnya ya berarti pelarutnya 6 dibagi 40 kali 80 berarti dapat 12 strip ini contoh menghitung salah satu obat dengan cara subkutan yaitu insulin selanjutnya intramuskular intramuskular ini tidak saya praktekkan karena risikan atau berbahaya intramuskular berhubungan dengan otot kalau sampai salah nanti bisa mengecepatkan kelumpuhan jadi harus benar-benar kita hitung agar tepat daerahnya nah intramuskular memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar dibanding subkutan jadi kalau lebih besar bisa pakai intramuskular absorasi lebih cepat dibanding subkutan karena lebih banyak supra darah di otot tubuh nah lokasinya adalah diltoid tau diltoid ya diltoid itu berarti baru kemudian dorsal gluteal ventri gluteal nah ini gambarnya ventri gluteal itu berarti di paha ya di paha di bagian pantat ya kemudian fastus lateralis nah ini fastus lateralis biasanya di paha nah ini intramuskular ini biasanya digunakan juga pada imunisasi 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 bayi hepatitis misalnya kemudian ada area diltoid tadi berarti di bagian lengan atas ya disini nah ini caranya adalah kita lihat atau kita cari bagian tulangnya kemudian kita kita berikan tiga jari di bawah tulang tersebut nah lokasinya nanti berada di bawah tiga jari kita yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terlalu ke bawah atau ke pinggir karena ini banyak ototnya hati-hati tadi saya sudah jelaskan kalau nanti sampai salah suntik karena ototnya bisa penyedakan lumpuh jadi harus berhati-hati selanjutnya yang parenteral adalah intravena nah ini biasa sering kita lakukan ya intravena baik itu untuk pengambilan darah ataupun memasukkan obat nah untuk intravena ini diberikan atau cocok jika pasien dalam kondisi kalau darurat karena intravena ini reaksinya lebih cepat lokasinya dimana bisa di vena radialis mana itu vena radialis sudah tahu ya arteri radialis kemudian arteri brahialis ulnaris dan vena antebrahial sudut suntikan jangan sampai dilupakan sudutnya 30 derajat karena kalau nanti terlalu banyak sudutnya itu bisa mencapai sebutan maka untuk memberikan atau melakukan intravena harus diaspirasi atau ditarik dulu jarumnya kalau sudah keluar darah berarti tepat kita sudah menyuntikkan secara tepat di pembuluh darah selanjutnya pemberian obat topikal namanya topikal berarti obat yang diberikan melalui kulit dan membran mukosa keuntungan obat ini memberikan efek lokal yang langsung dirasakan jika diolesi kulit tidak menimbulkan nyeri dan efek sambilnya terbatas namun kerugiannya adalah kalau yang dioleskan itu jumlahnya besar areanya luas ini membutuhkan jumlah yang besar obatnya dan sudah dilakukan misalnya kalau terjadi